Tim Sargabungan berupaya mengevakuasi satu orang yang terjebak dalam curang pasca longsor di Jalinsum, Panorama 2, Siti Jauh Laut, Kota Padang. Petugas harus kerahkan alat berat untuk evakuasi korban karena terkedalam medan yang sulit. Tim Sargabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri mengevakuasi satu orang korban longsor di kawasan Panorama 2, Siti Jauh Laut, Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi korban terkendala beratnya medan dan kondisi korban yang terjepit di antara dua kendaraan yang terjun ke dalam curang. Petugas pun harus kerahkan alat berat untuk mengangkat kendaraan dari dalam curang dan mengeluarkan korban yang terjepit. Selama proses evakuasi, petugas harus menutup satu lajur jalan sehingga sempat akibatkan kemacetan kendaraan. Seperti yang bisa tampak di video, bahwa sekarang lagi proses evakuasi korban. Masih ada satu orang yang posisi sekarang tertimpa oleh mobil yang lain. Dia di dalam mobil ditimpa oleh mobil yang lain. Kita lagi upaya untuk mengangkat dengan keren mobil ini untuk menyelamatkan mengevakuasi korban. Longsor yang terjadi di kawasan sitenjau laut mengakibatkan dua mobil minibus yang melintas dari arah Solok menuju Kota Padang terjun pada jurang sedalam 60 meter. Tujuh orang berhasil dievakuasi oleh tim Sargabungan. Satu orang ditemukan meninggal, enam orang alami patah tulang. Sementara satu orang terjepit kendaraan dan dalam proses evakuasi. Akibat longsor, jalin Sumpah dan Solok sempat tidak bisa dilalui kendaraan. Namun saat ini sudah bisa dilewati kendaraan. Sementara, banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Barat menewaskan puluhan orang. Tim Sargabungan dikerahkan untuk terus mencari para korban lainnya serta mengevakuasi korban selamat. Menurut laporan BNPB, korban meninggal per Senin pukul 1 siang 13 Mei 2024 mencapai 44 orang. Dimana yang terbanyak di Kabupaten Agam yakni 19 orang. Sementara korban hilang 15 orang. Untuk jumlah pengungsi, 1.159 orang di Kabupaten Agam dan 2.039 orang di Kabupaten Tanah Datar. Dan untuk kerugian, yakni 71 rumah hilang tersapu banjir, 32 rumah rusak ringan, dan 125 rumah rusak sedang. Menurut BMKG, banjir bandang berasal dari aliran sungai-sungai yang berhulu di lereng atas Gunung Marapi. Endapan material hasil erupsi itu kemudian tersapu oleh hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur kawasan tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, tim Liputan melaporkan.